jangan beli kambing dulu kalau belum tahu ilmunya soalnya apa? kambing itu makhluk yang bernyawa kalau kurang diperhatikan akhirnya bisa tidak akur antara peternak sama kambingnya itu khususnya peternak pemula jadi yang pertama harus punya ilmu mungkin tanya-tanya gimana cara merawatnya gimana cara memilih jenis-jenis yang baru untuk pemula kalau sudah paham tentang ilmu-ilmu itu insya Allah beternya lancar orang susah itu butuh perjuangan jadi kalau sering berjuang insya Allah kesuksesan akan semakin mendekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ardianto biasanya orang-orang memanggilnya itu Pak Dian atau Pak Dian Kambing jadi banyak yang menyebut saya itu Pak Kambing disini saya selain berprofesi sebagai guru juga berprofesi sebagai peternak awal mula saya itu memang mungkin faktor turunan saya itu kan dari mbah saya terus ke bapak saya dan Alhamdulillah ke saya itu juga memang ada insting senang jadi memang hobi istilahnya itu pismenjiwai ke ternak ketika itu saya kelas 1 SD saya itu punya tabungan 25 ribu saya belikan cempe dapat 1 terus saya rawat-rawat Alhamdulillah sampai beranak terus bapak itu kepingin akhirnya membelikan nah bapak beli tambah banyak-banyak Alhamdulillah sampai itu 15 ekor dulu itu terus banyak orang yang kepingin beli ya saya jual Alhamdulillah dapat untung keuntungan itu ya saya belikan kambing lagi jadi selain senang juga dapat untung bisa untuk bayar sekolah bisa untuk jajan beli-beli mainan juga banyak yang dari keuntungan dari jual kambing disini itu jenis yang paling bagus itu peranan etawa kebetulan saya itu punya ketuluhannya Mr. Bejo nah ini saya beli dari Inggrisik dulu itu di Cakmustajab anaknya itu keturunan Mr. Bejo yang lagi viral kalian 1 miliar itu lah ini saya punya turunannya memang tujuan saya itu bukan seolah-olah saya itu seumpung beli mahal cuma saya juga ingin breeding saya beranak pinakkan disini jadi coba saya blasterkan dengan kambing-kambing yang biasa gimana sih turunannya nah Alhamdulillah ini sudah mulai banyak yang lahir anaknya peranan Mr. Bejo ini nah masih ada yang umur 2 hari atau 3 hari di kandang yang satunya sana nah ini biasanya peranannya itu kalau yang bagus bisa 20 juta yang anaknya Mr. Bejo itu di Pak Anies itu daerah Kediri nah itu mahal-mahal sekali kalau untuk kalangan sini mungkin dikira orang itu orang aneh kalau beli sampai puluhan juta cempi aja puluhan juta kan gak masuk akal lah kalau disini ya biasanya ukurannya ya 1 juta 1 juta setengah itu nah untuk itu yang jenis peranan etawa yang kedua itu Jawa Randu ini jenis Jawa Randu ini mas tapi memang super bahwa besar ini 1 meter lebih nih tingginya itu 1 meter lebih ini kemarin itu sempat ditawar orang Jakarta 7 juta tapi berhubung saya belum punya peranaannya gak saya lepas dulu biarkan dulu disini kalau nanti banyak anakannya ya saya lepas laku berapa gak apa-apa yang penting sudah punya turunan terus jenis benggolo terus jenis ya kacang-kacangan gitu terus ini juga saya itu mulai belajar kambing susu jadi di produksi susu nah ini ada ya jenis savera ada jenis sanen kambingnya itu gak besar tapi susunya itu banyak kalau saat ini mungkin kalau digabung sama yang di bawah sana itu sekitar 110 itu 110 ekor itu dari indoan pesantan sama cempe-cempe untuk pakan pakannya itu kalau disini saya kan dulu itu ada murid-murid saya yang banyak bantu sekarang itu murid-murid sudah mulai full sekolah jadi ya saya buat sistem selase nah ini kan banyak dari PLN itu ngirim ke sini pas waktu penebangan dikirim ke sini saya kasih ongkos kadang ya 50 ribu kadangnya 100 ribu itu dapat satu dam itu saya mobil itu kalau saya giling saya masukkan tong di ukuran 50 liter itu bisa jadi 11 tong bahkan bisa 15 tong jadi satu kali dari PLN itu bisa untuk sekitar 5 hari atau 1 minggu itu disini yang ukurannya 56 ekor jadi gitu setiap pagi dikasih 1 tong sore 1 tong nanti malam juga 1 tong jadi sistem selase kalau kepingin ngarit ya ngarit kalau nggak kepingin ngarit ya buka tong aja dibuat makan jadi makannya lewat selase selase itu digiling dikasih apa campuran dedek katul atau dedek padi nanti diendapkan dimasukan tong pokoknya nggak sampai ada udara itu nanti diproses mungkin sekitar 10 hari itu sudah bisa dikasih ke kambing jadi harus ada apa waktu gitu jadi biar maksimal baunya itu bau yang enak kayak tape harum bahannya itu ya dari sono kadang dari apa pohon pelem terus saya campur suket gajah suket otot terus daun pisang banyak campurannya semakin banyak campuran itu semakin seneng kambing itu biar nggak bosan ke satu pakan minumnya biasanya saya campuri empat kalau berternak di sini itu ada dua PR untuk saya itu yang pertama selain untuk mengemukan kambing juga ramah lingkungan bagaimana caranya itu biar ternaknya itu tidak mengganggu lingkungan insya Allah di sini bisa dikatakan tidak bau ya pakai empat sedikit kadang saya campur dengan air gedel nah itu seneng air gedel sama garam nah dianfarm ini Alhamdulillah yang pertama induan nah induan ini banyak yang beli mas Alhamdulillah juga banyak yang merasa oh iya ternyata induan dari dianfarm ini bagus-bagus sekatannya oh iya harganya juga Alhamdulillah dihargani larang ya sedangkan dihargan murah ya tidak tidak murah sedangkan menjangkau diharga sini jadi ukurannya itu kalau di sini sudah hamil tua itu dua setengah sudah bisa bisa dapat tiga juta juga bisa minim ya kalau hamil tua dan apa pesantannya yang ini keturunannya mister bejo ini ya bisa tiga juta kemarin Alhamdulillah diadopsi sama orang ponorogo mas riduan namanya sama mas basuki itu mengadopsi dua ekor itu harga tiga setengah terus harga tiga juta itu yang dari induan bibit nah peranaannya itu mas kalau usia yang khusus turunannya mister bejo ini ya kalau usia tiga bulan terus dilihat itu bagus yang blower hidungnya itu muancung terus giginya itu agak keluar itu yang bagus itu yang mahal kalau yang jenis bagus terus turunannya mister bejo umur dua bulan setengah itu bisa empat setengah itu yang bagus kalau yang ya medium itu mungkin bisa dua juta dua setengah ya kadang satu juta setengah yang mungkin kan gak mesti mas soalnya induannya itu gak sempit bagus cuma kita itu main ke pejantan pejantannya itu insya Allah yes kalau di daerah sini bagus ukurannya bagus terus Akeko Alhamdulillah Akeko itu ya satu minggu itu pasti pasti ada orang yang pesan kadang itu satu minggu itu bisa sepuluh kali satu hari ada yang dua ada yang tiga ada yang satu lah itu satu minggu bisa sepuluh bahkan bisa dua belas kalau untuk omset itu bisanya itu per tahun mas soalnya kalau bulanan itu paling ya insya Allah di atas UMR kalau per bulanan kalau per tahun itu besarannya yang Alhamdulillah itu yang agak banyak lah itu kan bukan hanya dari kambing itu dari sapi juga banyak Alhamdulillah untuk tahun kemarin 2021 itu kambingnya itu habis 200 lebih dan sapi itu 108 ekor untuk omsetnya Alhamdulillah bisa ratusan juta mulai puasa akhir akhir puasa tadi puasa seawal seloh besar sekitar 4 bulan itu 4 bulan itu ratusan juta berarti sekitar kalau per bulannya bisa 50 juta bisa lebih itu untuk hariannya yang bulan-bulan setelah besaran ya Alhamdulillah melebih UMR lah gitu Alhamdulillah ya bisa buat beli tanah buat kandang sampai ratusan juta juga buat beli kendaraan juga bisa suka dukanya itu pas ngarit mas ngarit itu ketika pas silase habis terus pakan gak ada terus mendung mau gak mau masih hujan teras tetep ngarit mas tadi kadang menek-menek apa cari ramban terus ngarit wah iku kadang ngarit ngangkat terus ke preset jatuh ketibanan rambanan itu sering terus kebaco wah itu suka terus kadang ada yang mungkin sakit terus ada yang ngelahirin apa hinduan bagus lahir ternyata tak tertolong kalau untuk sukanya itu Alhamdulillah banyak mas yang pertama mungkin saya itu gak nyanya keuntungan ya otomatis lah kadang itu kalau untuk jiwa bisnis pasti yang dicari itu keuntungan tapi saya itu selain bisnis juga jiwa jadi kambing itu kalau kenyang-kenyang itu so peneng lah kadang kesenangan itulah yang tidak bisa diukur dengan uang apalagi pas ngerawat posisi itu sakit saya beli terus ternyata itu apa sembuh itu yang juga suka sekali mas ibadah so peneng hatiku merasa berhasil lah lantaran usaha ya di waras pengera nikmang mas untuk perawatannya untuk yang jenis biasa ya pokoknya pagi habis sobo saya kasih pakan biasanya itu kalau pagi saya kasih dedek kangkung mas dedek kangkung sama saya gilingkan pakan rumput saya campur saya campur dedek kangkung sedikit terus pagi selesai paling jam 6 terus siap-siap untuk ngajar pulangnya kadang jam 1 kalau di sekolah itu terus jam setengah 3 baru ke kandang lagi untuk jenis yang agak rewel ini kayak apa turunannya mister bojong ini pasti minta yang enak-enak kayak ampas terus minumnya kadang itu harus air gedele pakai garam pokoknya ini yang sulit ini agak agak rewel mandinya itu juga harus rutin satu minggu harus minim mandi kalau gak mandi pasti gondok gondoknya itu mamih enggak sebutu lahap terus apa kotor intinya kalau yang bagus rutin mandi nah pokoknya selama kami itu gak ada problem ya rutin pagi sama sore perawatannya kalau malam itu pasti ngasih obat nyamuk obat nyamuk itu satu hari itu habis satu pat biar gak ada nyamuk kasihan mas kalau ada nyamuk itu masih makannya lahap kalau banyak nyamuk itu akhirnya bisa menurunkan berat badan oke bagi teman-teman yang mau mungkin akeko syukuran atau kepengen beli induan bibitan atau pejantan bisa menghubungi ke nomor WA ini ya 081 333 850 283 yang beralamat di Ndrio Rejo Dusun Tambak Sari Desa Mojo Sari Rejo Kecamatan Ndrio Rejo itu yang kandang yang kedua untuk kandang yang pertama alamatnya di Desa Mojo Sari Rejo RT3 RW1 bisa menghubungi bapak saya namanya Pak Radi insya Allah semua kalau di daerah Sumput daerah Tanjungan daerah Mojo Sari Rejo insya Allah kenal semua yang namanya Pak Radi untuk nama pertanakan saya itu namanya Dianfam ya Dianfam atau Dian Akeko pesan-pesan saya untuk yang ingin memulai peternak kambing ya pertama harus menjiwai dulu jangan beli kambing dulu kalau belum tahu ilmunya soalnya apa kambing itu makhluk yang bernyawa kalau kurang diperhatikan pasti ya makannya itu juga kurang kurang lahap akhirnya bisa tidak akur antara peternak sama kambingnya itu khususnya peternak pemula jadi yang pertama harus punya ilmu mungkin tanya-tanya gimana cara merawatnya gimana cara memilih jenis-jenis yang baru untuk pemula kalau sudah faham ilmu-ilmu itu insya Allah peternak lancar orang sukses itu butuh perjuangan jadi kalau sering berjuang insya Allah kesuksesan akan semakin mendekat